Intro Pemirsa keluarnya Permendiknas No. 28 Tahun 2010 menuntut pemerintah daerah untuk rutin merotasi para kepala sekolah. Kebijakan ini turut mendapat apresiasi positif dari pengamat pendidikan Banua Dr. Haji Jerkawi. Wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina, telah melantik 130 pegawai negeri sipil di lingkungan dinas pendidikan menjadi kepala, pengawas, dan penilik sekolah baru. Semuanya dilakukan dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah. Kebijakan ini turut mendapat perhatian pengamat pendidikan Banua Dr. Haji Jerkawi yang juga Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Universitas Islam Kelimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia menyambut baik atas pemberlakuan periodisasi masa jabatan kepala, pengawas, dan penilik sekolah. Sehingga diharapkan bisa menunjang peningkatan kualitas pendidikan di daerah seiring makin kompetitifnya prestasi para guru usai terbukanya peluang jenjang karir tertinggi para tenaga pendidik. Bagus ini kita menyambut bagus beberapaan dari pemerintah daerah ini supaya kepala sekolah itu karirnya bisa berkembang. Kita bisa kadang-kadang ada guru yang berprestasi. Itu belum kesempatan dia dari kepala sekolah. Tapi kalau ada priorisasi, dia punya kesempatan untuk bisa juga mencapai prestasi jadi kepala sekolah. Jadi kalau sudah terlalu lama, sampai 15 tahun atau berapa mungkin ya, itu bisa mengimpulkan suatu kompozon lah jadinya. Ada wilayah aman jadinya. Nah dengan ada priorisasi ini kan terjadilah kompetitif dalam berkarirnya seorang guru. Puncak karir guru kan kepala sekolah. Di atasnya lagi lebih topnya adalah pengawas. Nah, semua guru sekian ribu itu kan berharap juga ingin jadi kepala sekolah. Yang kepala sekolah itu berharap ingin jadi pengawas. Dr. Haji Jarkawi menambahkan bahwa pengangkatan para kepala, pengawas dan penilik sekolah tentunya harus berdasarkan penilaian kinerja yang terpercaya, memiliki pengalaman dan wawasan yang luas. Dengan pola ini, ia berharap pendidikan di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasi, bisa menjadi yang terdepan di Indonesia. Ahmad Makfur, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.